Shalom salam jumpa kembali bagi seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Saya berharap setiap kondisi Bapak Ibu dan Saudara terus dalam keadaan sukacita, sehat dan penuh berkat Tuhan Amin, Haleluya Bapak Ibu Jemaat kembali di siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dan ayat Alkitab yang akan saya bacakan terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44 Nanti keseluruhan ayat ini atau pasal ini Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah Tapi saya akan memfokuskan kepada dua ayat Yang pertama adalah ayat ke 38 Jadi Markus 6 ayat 38 Demikian firman Tuhan Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Sesudah memeriksanya mereka berkata Lima roti dan dua ikan Lalu ayat yang kedua Terambil dari Markus 6 ayat yang ke 43 Demikian bunyinya Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti Dua belas bakul penuh Selain daripada sisa-sisa ikan Amin Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah bagi kita semuanya yang mau mendengar Mau mencoba memahami dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan Nah Bapak Ibu Saya juga bingung sebenarnya saya mau beri judul apa Tema renungan siang kita di hari ini Yang jelas adalah Tuhan tambah aku adalah Keajaiban Mungkin itu kali ya tema yang tepat Saya juga bingung ya Jadi kenapa ada tema ini Sebenarnya Bapak Ibu semalam saya memikirkan bahan Apa ya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semuanya di siang hari ini Saya bingung, saya berpikir, saya minta hikmat Tuhan Entah kenapa saya terniang-niang sebuah lirik lagu yang seperti ini Penggalanya ya Bapak Ibu ya We make a miracle worker Promise keeper like in the darkness My God there is who you are Gitu ya Maaf suara saya kurang bagus Tapi itulah penggalanya Nah kalau Secara mudanya Makna dari Lagu tadi itu Dia pembuat jalan Pekerja Mujizat Yang membuat mujizat Memelihara janji Cahaya di kegelapan Ya Dialah Tuhan Nah lalu saya bingung gitu Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan Dari lirik lagu yang terniang-niang terus Bahkan sampai saat ini saya mengerjakan renungan ini Lalu Tuhan membukakan sebuah cerita mengenai kejadian Dan Tuhan memberi makan lima ribu orang dengan lima roti dan dua ekor ikan Ya kalau lima roti dan dua ekor ikan untuk lima ribu orang apakah bisa gitu ya Dan mungkin cerita ini sudah merupakan cerita yang sangat klasik kita sering dengar Kita sudah tahu dari mulai zaman kita mungkin sekolah minggu Tapi cerita ini memang benar-benar dasyat Bapak Ibu Karena dari situ kita bisa melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan Gitu ya Nah Bapak Ibu kita tahu kondisinya saat itu bahwa Tuhan Yesus sedang pergi sejenak bersama para muridnya Tujuannya adalah untuk mereka ini istirahat Mereka ini ingin mengasingkan diri sejenak saja untuk bernafas dari segala rutinitas pelayangan yang sudah mereka jalani Tetapi saat mau istirahat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya diikuti oleh banyak orang Yang ingin mendengar pengajaran Tuhan Yang ingin menerima jamahan Tuhan Yang ingin melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus bisa berikan Nah ketika murid-muridnya meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang agar bisa makan Karena sudah terlalu lama orang-orang ini mengikuti Yesus dan murid-muridnya Murid-muridnya ini bilang ke Tuhan Yesus gitu Suruh aja mereka pulang Tuhan supaya mereka bisa makan gitu ya Tapi Yesus berkata kamu yang harus memberi mereka makan Memberi makan 5 ribu pria saja belum termasuk wanita dan anak-anak Bagaimana mungkin gitu ya Menarik apa yang dikatakan Yesus selanjutnya Seperti yang bisa kita baca pada ayat bacaan hari ini Saya yakin dan pastinya Bapak Ibu juga yakin Yesus itu sanggup membuat mujizat dengan mendatangkan makanan secara instan Tapi apa yang dilakukan Yesus ternyata berbeda Yesus menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud bekerja sendiri Dia minta partisipasi dari murid-muridnya dengan bertanya Berapa banyak roti yang ada padamu? Gitu ya tadi di ayat yang ke 38 Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa Sesudah memeriksanya mereka berkata Lima roti dan dua ikan Hasilnya adalah hanya lima roti dan dua ikan Yang kemudian ternyata lebih dari cukup untuk memberi makan 5 ribu orang laki-laki saja Belum termasuk wanita dan anak-anak Wow luar biasa banget ya Ini keajaiban Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan saat itu Dan gak bisa masuk ke dalam pemikiran kita sebagai manusia Kok bisa ya? Mujizat Tuhan sering dilakukan melalui kita ternyata Bapak Ibu Melalui kita anak-anaknya Yesus meminta kita untuk mengambil bagian Sebagai manusia kita bisa berkata bahwa Tuhan aku gak punya apa-apa Tuhan saya tidak sanggup Tuhan apa yang bisa saya berikan Tuhan saya tidak bisa gitu ya Tapi dari firman Tuhan di siang hari ini Tuhan mau bicara sama kita Coba periksa dulu Periksa-periksa-periksa Sama seperti Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya saat itu Periksa-periksa-periksa Apa yang ada padamu Apa yang ada pada kita Dan ketika kita menemukan apa yang kita punya Dia akan membuat itu menjadi berkat Yang berarti bagi hidup orang banyak di sekitar kita Jadi maksudnya disini yang pertama yang kita mau pelajari Kita bisa belajar dari kisah ini Bapak ibu saudara ya Bahwa mujizat Tuhan itu timbul Akibat Tanda kepeduliannya pada kita Dan terjadi dengan kerjasama Yang dinamis Yang indah Antara Tuhan Dan kita Sebagai anak-anaknya Ya Jadi yang pertama siapkah kita menjadi saluran berkat dan mujizat Tuhan Bagi orang-orang di sekitar kita Apakah kita masih ragu-ragu Dengan Keajaiban Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan melalui kita Yesus Tidak pernah dan tidak akan pernah meminta apa yang tidak kita miliki Tapi dia meminta apa yang kita punya Dan mengubahnya menjadi berkat yang luar biasa Tidak ada yang mustahil bagi Allah Termasuk mempergunakan sedikit saja dari apa yang kita miliki Yang pada akhirnya dia mau kerjakan itu menjadi luar biasa Mujizat yang keren Miracle-miracle yang keren Yang dasyat Bagi saudara-saudara kita Lingkungan sekitar kita Jika kita merasa tidak memiliki apapun Nanti Nanti dulu maksudnya Nanti dulu Coba yuk Periksa Ya Bapak ibu Jadi itu yang pertama Tuhan mau pakai hidup kita Tuhan mau pakai hidup kita Tuhan mau menjalin relasi yang dinamis Antara kita sebagai anak-anaknya bersama dengan Tuhan Untuk menyatakan Mujizat Mujizatnya Miracle-miracle yang besar Buat sesama kita Buat lingkungan kita Bukan hanya manusia ya Tapi alam semesta Apa yang kita punya sedikit saja Tuhan bisa pakai itu menjadi Karya muzizat Keajaiban yang besar Lalu yang kedua Ayat yang kedua tadi yang kita baca adalah dari Markus 4 Markus 6 Ayat 43 Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh Selain daripada Sisa-sisa ikan Nah disini kita mau diingatkan Bapak ibu saudara Saat kita punya masalah yuk kita terus berhadap Berhadapan kepada Tuhan Dan berharap penuh kepadanya Karena kita mau menyadari bahwa keterbatasan kita Ada Ini adanya gitu Maksudnya adalah Keberadaan kita ini terbatas adanya Dan itu kita tidak bisa pungkiri Karena kita terbatas Maka kita akan terus Membutuhkan Tuhan Dan bergantung kepadanya Yang kita harus imani adalah Tuhan bisa memberikan apa saja Yang menjadi kebutuhan kita Dan Lebih dari Apa Yang kita pikirkan Dan butuhkan Sama seperti yang Ayat tadi kita baca Mereka butuh makanan Secukupnya lah ya Tapi ternyata Tuhan memberi Sangat berlimpah Bahkan lebih-lebih Sampai lebihnya 12 bakul Wow Keajaiban yang kedua Jadi keajaiban yang kedua adalah Terjadi dalam kehidupan kita Bukan kita dipakai Tuhan Untuk menjadi keajaiban buat orang lain Tapi Tuhan memberi keajaibannya Dalam hidup kita Saat kita membutuhkan Tuhan akan memberikan Tepat pada waktunya Dan bukan hanya itu Tuhan memberikan Lebih dari apa Yang kita perlukan Dan bahkan lebih Dari apa Yang kita pikirkan Sederhana Sederhana Singkat Tetapi Luar biasa Spektakuler Kita bisa melihat Kedahsyatan dan Mirkaunnya Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga Bapak Ibu Kita akan Akhiri renungan Di siang hari ini Dengan berefleksi diri Yang pertama Maukah kita Dipakai oleh Tuhan Menjadi bagian Kecil Untuk hal yang besar Keajaiban yang besar Yang Tuhan Mau nyatakan Untuk hidup orang lain Dari sekitar kita Dari apa Yang kita punya Mungkin Waktu kita Hidup kita Talenta kita Ayo apa Saat ini mungkin Kita tidak tahu Tapi Tuhan Mau kita cari Seperti ayat Yang tadi kita baca Yang pertama Cari Cari Apa yang menjadi Kelebihan kita Apa yang kita punya Ayo berikan sama Tuhan Untuk diubah Tuhan Menjadi satu Kedasyatan Keajaiban yang besar Lalu yang kedua adalah Lihat hidup kita Hidup kita sudah Diberkati oleh Tuhan Dengan keajaiban Keajaibannya Kita minta satu Tuhan kasih lima Kita minta lima Tuhan bisa kasih sepuluh Tuhan tahu Seberapa yang kita perlukan Dan dia Bisa memberikan Jauh Dari apa Yang kita Pikirkan Dan kita butuhkan Selamat merasakan Keajaiban Keajaiban Tuhan Mujizat-mujizat Tuhan Dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Dalam kehidupan Bapak Ibu Hari lepas hari Mulai hari ini Dan seterusnya Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Amin Mujizat-mujizat Tuhan Mujizat-mujizat Tuhan